Ayo teman jali semuanya, segera dapatkan produk jama Laili series di toko Dolan ya. Nah, jadi buruan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Laili tunggu ya. Hah, ini kan hari libur, jadi terserah aku mau bangun jam berapa. Yee, 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 sebentar lagi aku makan biskuit. Alakana, ibu pulang. Halo teman-teman, sekarang ada serial terbaru loh, namanya Hai Nana. Kunjungi link yang ada di deskripsi ya, terima kasih. Ulang tahunku gak dirayakan, tahun kemarin udah, jadi tahun ini enggak. Jangan setih Siva, gimana kalau kita pesta aja? Di taman nanti sore. Masa cuma kita bertiga, mana seru? Seru aja deh kayaknya. Kado untuk Siva. Siva, hari ini kan kamu ulang tahun, terus jam berapa dirayakannya? Kok kamu gak ngasih kita undangan sih? Ulang tahunku gak dirayakan, tahun kemarin udah, jadi tahun ini enggak. Oh gitu ya, kalau ulang tahunku dirayakan setiap tahun sama papa mama. Aku juga maunya begitu nih, Syah. Tapi kayaknya orang tuaku lagi banyak kebutuhan, jadinya mereka gak bisa buat pesta ulang tahunku. Jangan setih Siva, gimana kalau kita pesta aja? Di taman nanti sore. Masa cuma kita bertiga, mana seru? Seru aja deh kayaknya. Nanti aku bawakan puding coklat ya buat kamu. Aku juga sebenarnya sudah siapin kado loh buat kamu. Wah, yang bener nih, Syah. Duh, aku jadi pengen cepet-cepet nanti sore deh. Oh iya, nanti aku traktir basok pano aja ya. Kayaknya uang jajanku gak cukup kalau buat traktir yang lain. Iya Syah, gak apa-apa kok. Ya sudah, nanti jam 4 sore kita berkumpul di taman ya. Oke deh. Aku kasih kado apa ya ke Syah. Uang jajanku juga sudah mau habis. Kayaknya gak akan cukup kalau untuk beli kado. Hmm, gimana ini? Syah pasti sedih. Kesihan dia. Layli, ayo makan dulu. Iya Umi. Kamu itu ngopo, Tondo. Kok kayak orang bingung gitu? Iya Umi, Layli memang lagi bingung. Bingung kenapa, Ndo? Jadi gini lho Umi, hari ini kan Syah ulang tahun. Tapi orang tuanya gak bikin pesta. Syah sedih, Mi. Nah, Layli dan Nisa mau menghibur Syah dengan membuat pesta kecil di taman. Nanti sore. Tapi pas Layli lihat uang tabungan Layli, ternyata tinggal sedikit, Mi. Gak cukup untuk beli kado. Layli jadi bingung, Mi. Oh, gitu Yondo. Hmm, bagaimana kalau kamu bawakan kue ulang tahun saja untuk Syah? Tapi kan kue ulang tahun mahal, Mi. Uang Layli gak cukup. Kalau begitu, kita bikin saja kuenya. Gimana? Umi bisa. Nah, sekarang kuenya sudah jadi. Tinggal hias aja, Mi. Kamu bantu Umi menghias ya. Iya, Umi. Hmm, kuenya wangi, Mi. Sepertinya enak, Umi memang hebat. Ah, kamu. Bisa saja, Ndo. Ya, Wes. Ini Umi olesi buttercream coklat dulu, yoh. Nah. Terus, tiapain lagi, Mi? Sekarang, Umi akan tempelkan wafah coklat ini mengelilingi kuenya. Sekarang tugas kamu taburi permen warna-warni di atas kuenya, ya, Ndo. Begini, Mi. Iya. Nah, sekarang kita simpan dulu di dalam kulkas. Oh, iya. Mi juga masih simpan lilin, piring kertas, dan pisau kue yang masih baru. Coba kamu cari di lemari itu, Ndo. Hai, teman-teman. Maaf ya, aku telat. Soalnya aku jalannya pelan-pelan. Kamu bawa apa, Laili? Ada deh. Nanti juga kamu tahu. Kita duduk di sana aja, yuk. Sambil nunggu Pak Noh lewat? Iya, yuk. Di sana aja yang agak adem. Taraaa! Yeay! Selamat ulang tahun, Siva! Wah, kue ulang tahun. Ada lilinnya juga. Siva, aku punya kado nih untuk kamu. Makasih, Nisa. Kado-nya gede banget. Isinya apa? Aku buka ya. Nanti aja bukannya. Sekarang kita nyanyi dulu dan tiup lilinnya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur, dan bahagia. Selamat ulang tahun, Siva. Makasih, teman-teman. Eh, itu basonya Pak Noh. Pak, baso Pak. Kenapa kuenya kemasukin tas, Dik? Abis, orang lepannya ngeliatin kue Leli terus. Ya udah, Leli masukin tas aja. Biar nggak diminta. Pergi ke kebun binatang. Terima kasih telah menonton. Yeay, akhirnya Leli jalan-jalan ke kebun binatang. Nanti Leli mau ceritain, ah, ke Siva dan Nisa. Dik, kita kesana yuk. Ayo, Mas. Pelan-pelan, Naili, Duk. Senangnya anak-anak ya, Bi? Yomi, Alhamdulillah. Wow, banyak sekali burungnya. Jenisnya juga macam-macam. Keren banget deh. Mas Jamal, coba lihat burung yang itu. Lucu dan cantik banget deh. Warna-warni gitu. Itu burung apa sih, Bi? Kok lucu banget? Yang itu burung merak. Burung merak banyak jenisnya. Tapi hampir semuanya berwarna-warni. Dan yang bisa melebarkan atau mengembangkan ekor atau bulunya, seperti itu hanya burung merak jantan. Kalau burung merak betina memiliki jambul berwarna gelap. Oh, gitu ya, Bi. Keren banget burung meraknya. Terus, kenapa dan kapan burung merak jantan melebarkan bulunya seperti kipas? Burung merak jantan akan melebarkan bulunya saat ingin menunjukkan ke burung merak betina atau ingin menarik perhatian dari burung merak betina. Oh, gitu ya, Bi. Jamal baru tahu. Lucu juga ya? Ih, ular. Ih, Leli takut. Abi Leli nggak mau ke sini. Lihat yang lain aja yuk. Nanti dulu dong, Dek. Kan, kakak mau lihat. Wow, keren. Ularnya gede banget. Lihat deh yang itu warnanya bagus. Lucu. Apanya yang lucu? Ih, serem. Ayo, Bi. Mi, kita keluar dari tempat ini. Sebentar, Yondo. Mas Jamal kan masih lihat. Wah, kita bisa foto bareng ular nih. Jamal, mau dong, Mi? Boleh ya, Mi? Bi? Yole, silahkan saja kalau kamu berani. Asik. Mas, saya mau foto dong sama ular yang itu. Baik, Dek. Sebentar ya. Sebelumnya, sudah pernah memegang atau berfoto dengan ular? Belum, Mas. Baik, kalau begitu. Akan saya bantu. Ini bisa dipegang di sebelah sini ya. Ade, tenang dan jangan panik ya. Supaya ularnya juga bisa nyaman. Baik, Mas. Kayak gini. Kalau mau bagus, tidak seperti itu, Mal, gayanya. Nih, lihat gayaku kalau foto sama ular. Keren, kan? Duh, kok ada kamu, Tan? Iya, dong. Kan aku juga lagi jalan-jalan sama bapak dan ibuku, Mal. Oh, gitu. Tuh, yaudah. Kalau gitu, aku mau foto dulu sama ular ini ya, Tan. Eh, jangan, Mal. Sini, aku fotoin aja. Pasti hasilnya lebih keren, deh. Nih, lihat. Aku bawa HP. Kalau foto pakai HP punya aku ini, nanti hasilnya lebih bagus, Mal. Bagaimana? Berminat tidak? Hehehehe. Wah, boleh, Tan. Coba fotoin aku ya. Hehehehe. Ya, tapi kalau kamu mau aku fotoin, ada biayanya, loh, Mal. Loh, kok ada biayanya, sih, Tan? Ah, iyalah. Kan ini pakai HP ku. Sudah mahal, kok, Mal. Satu foto cuma 10 ribu aja. Ah, enggak, ah. Kamu ya, Tan. Dikit-dikit pasti minta uang melulu. Oh, iya, dong, Mal. Kita harus bisa memanfaatkan segala situasi untuk mendapatkan uang. Enggak, Tan. Aku mau foto sama bapaknya aja. Yowes, kalau gitu, mending aku cari yang lain aja. Saya foto ya. Baik, Mas. Siap. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Mau lagi? Lagi ya, Mas. Leli, kamu enggak. Ularnya baik, loh. Nih, coba pegang. Nggak mau. Mas, Cama, Mas. Leli nggak mau. Hahaha, payah kamu, deh. Yaudah, Mas. Ini ularnya. Baik, terima kasih. Datang kembali. Sama-sama, Mas. Yowes, yuk kita ke tempat lain. Atau mau jalan dulu? Leli mau es krim, Big. Hmm, enak. Terus jambunya sker banget, mantap. Dok, bungkusnya kok dibuang gitu saja? Nggak boleh dong. Ini kan tempat umum. Kita wajib menjaga kebersihannya. Lagi pula, kan sudah disediakan tempat sampah. Masa kamu buang seenaknya saja. Kasihankan, nanti tempat ini jadi kotor. Selain itu juga, bisa membuat hewan-hewan yang ada di sini jadi tidak nyaman atau terkena penyakit. Kalau sampai tempat ini kotor, dipenuhi sampah karena kurangnya kesadaran dari pengunjung. Leli nggak mau, kan? Jadi pengunjung yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Iya Umi, maaf. Yaudah, Leli buang di tempat sampah dulu ya. Itu dong, itu baru anak Abi yang pintar dan cantik. Abi, Umi, Leli, kita lanjut lagi yuk ke sebelah sana. Belum tuh. Wah, besar sekali orang hutannya. Lihat, ada anaknya juga. Mi, pah, pah. Itu namanya orang hutan, Leli. Umi, orang hutannya ke sini. Leli takut. Kenapa kuenya kemasukin tas, Dek? Abis, orang hutannya ngeliatin kue Leli terus. Yaudah, Leli masukin tas saja. Biar nggak diminta. Teman-teman, lihat. Eh, itu kayaknya. Jangan sama Rara deh. Yuk, kita jalan bareng mereka. Ayo. Ih, tunggu aku dong. Eh, Leli, Siva, Nisa. Kirain kalian udah pulang dari tadi. Nggak kok. Tadi aku sama Nisa bantuin Siva. Cari penghapusnya yang hilang. Untung cepat ketemu. Alhamdulillah. Yaudah yuk, kita jalan bareng pulangnya. Eh, kayaknya bentar lagi mau hujan deh. Yuk, jalannya lebih cepat lagi. Takut keburu hujan. Tidak usah takut, teman-teman. Kita tunggu saja sebentar lagi. Pasti kejalannya reda. Oh, iya. Cihan, Rara. PR dari Bu Hasna tadi. Kalian mau nulis apa? Tugas menulis cita-cita kita. Eh, aku. Aku kayaknya nggak mau jadi apa-apa kok, Leli. Soalnya aku cuma mau bantu bapak aja jualan di pasar. Hmm, iya, aku. Aku juga. Aku nggak tahu bisa nggak, ya. Jadi, apa yang aku mau? Loh, Cihan, Rara. Kalian harus semangat. Kata Bu Guru kan, kita nggak boleh cepat menyerah. Apalagi, cita-cita kan mimpian terbesar kita. Jadi, harus tetap semangat. Wah! Cahaya apaan tuh? Iya, terang banget. Mataku sampai sakit. Silau banget. Ayo, teman-teman. Kita lihat. Itu cahaya apaan. Teman-teman, lihat. Di tengah itu ada tulisan. Cita-cita yang aku inginkan. Leli, Siva, aku balik aja deh. Aku takut jatuh. Aku juga, ya. Aku udah capek banget naik tangganya, Leli. Baru juga segini, Nis. Ayo, jangan takut. Dikit lagi, kita sampai kok. Semangat ya, meraih cita-citamu. Ingatlah, seperti menaiki tangga pelangi ini. Walau melelahkan, namun penuh warna yang indah, bukan? Yakinlah, bahwa lelahmu tak akan sia-sia. Terima kasih telah menonton! Ujannya udah arat ke nih. Yuk, teman-teman, kita pulang. Yeay, ayo kita pulang. Terima kasih telah menonton! Hai, teman-teman, namaku Jamal. Dan ini Leli adalah adikku. Kami saling menyayangi dan saling menjaga. Itulah pesan umi dan abis, saling mengingatkan dalam kebaikan, jangan mudah marah dan bertengkar. Agar Allah sayang kita semua. Mari kita berganti kepada orang tua, saling menolong kepada sesama. Jangan mudah marah dan bertengkar. Agar Allah sayang kita semua.